Keterlaluan banget di komplotan Mali di jalan di Ponegoro kota Surabaya ini Lihat aja cekiders, mereka mempreteli besi penutup selokan dan tandon air bawah tanah di depan sebuah tokoh kue Dalam menjalankan aksinya, pelaku berbagi tugas Satu orang sebagai eksekutor, sementara satu pelaku lagi bertugas mengawasi situasi Setelah besi-besi berhasil dicompot, pelaku pun kabur meninggalkan lokasi Ngomong-ngomong, besi tersebut untuk apa ya? Aksi pencurian besi penutup selokan juga terjadi di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara Pelaku yang berjungla dua orang memang berhasil mengeluarkan besi dari tempatnya Hanya saja saat mereka hendak kabur, aksinya dipergoki oleh warga Pelaku yang panik langsung membuang besi dan kabur menggunakan sepeda motor Emang nekati maling, udah mah berasi di siang bolong, di TKP juga banyak lalu orang Pemirsa Satres Narkoba Polres Tabes Medan menggerebek permukiman padat di kawasan pancur batu Kabupaten Deli Serdang yang diduga sering dijadikan tempat peredaran narkoba dan judi Sementara itu satu orang tewas dan sembilan orang luka-luka setelah mobil travel mikrobus terguling di jalur gentong Tasik Malaya, Jawa Barat Sejumlah pria yang diduga sebagai pelaku narkoba langsung berhamburan dari sebuah rumah yang jadi tempat transaksi narkoba Polisi bahkan harus meletuskan sejumlah tembakan peringatan ke udara untuk mencegah para pelaku kabur Beberapa pelaku pada akhirnya berhasil ditangkap meskipun polisi harus bergumul dengan para pelaku di anak sungai Total terdapat 17 warga yang ditangkap, 2 diantaranya pengedahan narkoba karena ditangkap saat menjual narkoba kepada petugas yang menyamar sebagai pembeli Selain itu polisi juga menemukan 2 mesin judi jenis tembak ikan 7 hari jelang Hari Raya Idul Fitri sejumlah pemudik sepeda motor Rabu malam mulai melintasi ruas jalan Raya Kalimalang, Jakarta Timur Para pemudik sengaja memilih pulang lebih awal untuk menghindari kepadatan arus lalu lintas pada puncak arus mudik mendatang Sejumlah pemudik sepeda motor mulai melintasi ruas Kalimalang, tepatnya di Persimpangan Jalan Raden Inten, Duren Sawit, Jakarta Timur Rabu malam Para pemudik ditandai dengan barang bawaan berlebih berupa tas besar yang dibawa menuju kampung halaman Perjalanan malam menjadi pilihan pemudik sepeda motor untuk menghindari panas terik pada siang hari Tidak hanya sepeda motor, sejumlah pemudik mobil dan travel yang mengangkut pemudik juga terlihat melintasi ruas Kalimalang Para pemudik memilih melakukan pulang lebih awal karena sudah mendapatkan libur Selain itu, pulang lebih awal dilakukan untuk menghindari kepadatan pada puncak arus mudik mendatang Sementara itu, pemir sebelasan ribu pemudik kapal laut dari berbagai wilayah di Indonesia Timur Rabu sore mulai memadati dermaga Gapura Surya Nusantara Tanjung Perak, Surabaya Pada tahun 2024 ini, jumlah pemudik di pelabuhan Tanjung Perak diperkirakan meningkat 20% dibandingkan tahun sebelumnya 12.800 pemudik penumpang kapal laut tiba di dermaga Gapura Surya Nusantara Tanjung Perak, Surabaya Di antaranya KM Labobar dari Sulawesi, tujuan Surabaya yang mengangkut penumpang sebanyak 3.000 orang pemudik Dhani Rahmat Agustian, General Manager Kalimas dan Terminal Penumpang Gapura Surya Nusantara mengatakan Pada hari ini merupakan puncak arus mudik pengguna kapal laut melalui pelabuhan Tanjung Perak Total penumpang tiba mencapai 12.900 penumpang dengan 12 kapal laut Di prediksi jumlah pemudik naik 20% dari tahun sebelumnya Sementara Boy salah satu penumpang mengaku legan setelah tiba di Surabaya Pemudik dari Kalimantan ke Banyuwangi ini memilih menggunakan kapal laut karena didilai lebih aman dan nyaman Berapa orang ini Pak yang memudik ini? Empat Empat Di mana Pak? Pesannya perjalanannya Lumayan mas, lumayan panjang juga Berapa hari Pak? Dua hari, dua malam Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menekankan pengamanan pemudik dengan memperbanyak personil di titik-titik rawan Kapolri juga mengimbau agar pemudik memanfaatkan res area untuk beristirahat dan tidak berhenti di bahu jalan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyampaikan sejumlah strategi untuk mengurai kemacetan saat diberlakukan one-way di jalur tol Saat meninjau langsung pengamanan arus lebaran di gerbang tol Kali Kangkung Kapolri mengatakan polisi akan mengoptimalkan seluruh gardu mulai dari gerbang tol pejagan hingga menambah petugas transaksi Pemudik juga diimbau untuk memanfaatkan res area dan tidak berhenti di bahu jalan Guna meminimalisir terjadinya kecelakaan Jalur pantula juga menjadi fokus pengamanan saat one-way diberlakukan Di jalur tol dengan menambah personil gabungan TNI Poli yang disiagakan dalam pengamanan hingga ke jalur alternatif Hari ini kita langsung cek di kilometer 414 Kali Kangkung Dan tadi kita sudah mendapatkan laporan terkait dengan kesiapan Karena memang berdasarkan hasil survei dari Kementerian Perhubungan akan ada peningkatan Data Kementerian Perhubungan Mencatat Provinsi Jawa Tengah menjadi daerah tujuan mudik terbanyak Dengan 31,81 persen atau sekitar 61,6 juta orang Sekaligus daerah asal pemudik terbanyak ketiga Sementara polume kendaraan yang diperkirakan melintasi gerbang tol Kali Kangkung Pada arus mudik sebesar 462.851 kendaraan Meningkat 19.344 kendaraan atau sekitar 4,4 persen dari tahun lalu Dari Semarang Jawa Tengah Wisnu Wardanan I News melaporkan Kita kelanjutan sidang sengketa pilpres di MK Pemirsa Wakil Ketua MK Saldi Isra menegur tim kuasa hukum Prabowo Gibran Hotman Paris Yang menganggap pembicaraan terkait si rekap tidak penting Karena KPU telah menggunakan penghitungan manual dan berjenjang Saldi menyebut Hotman keliru karena menganggap diskusi soal si rekap tidak penting Saudara saksi Kalau ternyata yang dipakai dalam SK pengumuman final perhitungan suara Adalah manual dan perhitungan berjenjang Bukan hasil dari si rekap Masih perlu enggak Bapak kuliah di sini? Masih perlu enggak kita bahas tentang si rekap? Masih perlu enggak Bapak? Masih perlu enggak saksi menjawab pertanyaan dari Pak Reply dan Bambang Yang selalu ngeyel tentang si rekap ini Pak Hotman tadi saya sudah tegaskan Ini didalilkan kami makamah berkepentingan mendapatkan penjelasan soal ini Jadi jangan dianggap kehadiran orang itu tidak penting Kami menganggap penting Jadi jangan persoalkan kehadirannya lagi Pertanyaannya apa sekarang? Pertanyaannya apakah saksi setuju Karena yang diumumkan itu adalah perhitungan manual dan berjenjang Bukan hasil dari si rekap Maka kelemahan dari si rekap enggak perlu lagi dibicarakan Terima kasih Oke berikut terkait Saya lanjutkan Jadi jangan kita jangan mengabaikan ya Menganggap ini tidak ada pentingnya Itu keliru juga Kalau enggak enggak usah datang saja ke sini Silahkan Cukup Cukup Pak Bambang Pernyataan ngeyel itu juga enggak pantas Sudah saya sampaikan tadi silahkan Hotman Presiden Jokowi merespon tudingan sekjen PDIP Hasto Kristianto Tentang rencana merebut kursi ketua umum PDIP dari Megawati Soekarno Putri Jokowi mengatakan tudingan seperti itu tidak patut dilakukan Presiden Jokowi akhirnya menanggapi tudingan sekjen PDIP Hasto Kristianto Soal ingin menjadi ketua umum PDIP yang saat ini dipegang Megawati Soekarno Putri Jokowi lantas menanyakan kembali ke wartawan terkait isu dirinya yang juga digabarkan akan menjadi ketua umum Golkar Jokowi juga mengatakan jika tindakan rebut-merebut tidak baik dan meminta hal itu jangan dilakukan Sebelumnya sekjen PDIP mengungkapkan ada upaya dari Presiden Jokowi mengincar kursi ketua umum PDIP sebagai upaya untuk mempertahankan kepemimpinannya Jokowi telah mengirim seorang Menteri yang powerful untuk memujuk Megawati agar menyerahkan kepimpinannya ke Jokowi Hasto juga menambahkan saat ini ada upaya dari kubu Jokowi untuk membentuk koalisi partai politik besar secara permanen Sehingga tak ada lagi yang bisa mengganggu jalannya pemerintahan selanjutnya Tim Liputan INews melaporkan